Intro 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 Kita makasih mbak, kangkung kangkung Murang Aku nak kerumus pusingin itu enggak pintar butuhan normal aja kalau saya kan jualannya dari petani langsung kalau petani kan beda Mas jadi ada yang petani terus ada yang milih yang ambil adeku terus saya bukan khusus penjualan ya enggak harus sih kadang biasa kalau penjualan kan ada sisa sedikit enggak masalah yang masih dikasih setangga cekak apa-apa jadi seneng tahu tidak sedikit sama-sama lama-sama Tentang Sumbang Fates kalau bayang-bayang masih yang enggak layu-layu buat pakan Pakan lagu, apa-apakan ayam itu. Eh, kemangi, rapapu. Terima kasih telah menonton. Kenalkan nama saya Marwan Arpans. Saat ini sebagai pengolah kandang Magut Jogja. Pengolah sampah organik ini membutuhkan lahan yang lumayan luas. Karena banyak kegiatan di situ nanti akan dilakukan. Termasuk nanti sampah-sampah dari masyarakat itu akan kita kumpulkan. Kemudian kita akan pilah. Kemudian kita akan berikan kepada hewan Magut. Kalau teknisnya sebenarnya mudah. Siapapun sebenarnya bisa melakukan. Baik itu skala kecil, maupun skala sedang, ataupun skala besar. Jadi teknisnya itu adalah mulai dari telur, jadi sirkulasi. Itu dari telur, kemudian telur kita tetaskan. Itu dua hari telur ditetaskan. Kemudian kita tunggu lima hari. Dia, kalau biasa teman-teman di peternak Magut, mengatakan itu baby Magut. Itu lima hari. Kemudian kita pindahkan ke kandang pembesaran. Nah, di kandang pembesaran ini sekitar 10 hari. 10 hari, setiap kandang pembesaran itu, itu membutuhkan sampah kurang lebih 50 kg. Atau setara dengan dua ember cat yang ukuran 25 kg. Jadi sampai panen, itu menghabiskan kurang lebih 50 kg pakan atau sampah organik. Nama saya Muhsin Alanas. Saya merupakan dosen di Fakultas Peterangan UGM, yakni di Laboratorium Biokimia Nutrisi. Saya banyak meneliti tentang nutrisi pakan unggas, yakni bagaimana mencari formulasi atau nutrisi yang kemudian presisi, sehingga meningkatkan produktivitas unggas secara optimal. Kalau kita meneliti lebih dalam lagi, dalam suatu proses industri perunggasan, pakan merupakan komponen yang penting dan utama untuk menunjang produktivitas unggas yang optimal. Hanya saja, untuk protein ini menjadi menarik karena hampir 100% Indonesia ini impor untuk bungkir gedele maupun tepung ikan. Sehingga efisiensi itu belum optimal. Nah, saat ini banyak dikembangkan penelitian-penelitian alternatif untuk mendapatkan sumber protein. Contoh, salah satu tren yang banyak dilakukan adalah menggunakan larva black shoulder fly atau lara tentara hitam. Maggot merupakan larva dari black shoulder fly yang memiliki kandungan protein yang tinggi dan lemak cukup tinggi sebagai sumber energi. Sedulunya, maggot ini adalah pengurai limbah. Hanya saja, ketika kita melihat komposisi nutriannya, maggot ini memiliki potensi yang sangat baik sekali sebagai bahan pakan. Oleh sebab itu, sekarang banyak sekali dikembangkan maggot sebagai sumber protein. Nah, hal ini berkorelasi juga dengan limbah di Indonesia. Kita tahu limbah sampah atau limbah rumah tangga itu banyak sekali dan menimbulkan berbagai permasalahan atau problem. Kita tahu bahwasannya Indonesia itu saat ini menghasilkan sampah 68,5 juta ton per tahun. Dan lebih dari 50% itu adalah limbah organik. Apabila itu dapat dimanfaatkan betapa luar biasanya potensi produksi maggot atau larva dari black shoulder fly. Nah, ketika kemudian produksi larva atau maggot ini kemudian sudah sangat efisien, tentunya ini akan berpotensi sekali menggantikan bungkil kedelai atau tepung ikan. Atau paling tidak itu mensubstitusi bahan baku yang ada di pakan ayam atau ungas. Karena kita tahu sebenarnya bahan baku sumber protein di Indonesia ini paling tidak itu membutuhkan 4-5 juta ton per tahun. Devisanya sudah sangat tinggi sekali. Kalau saja kita bisa mengurangi 1 juta ton saja, itu sudah nilai ekonominya sangat luar biasa. Oleh sebab itu, dengan adanya permasalahan sampah yang luar biasa, kemudian kebutuhan bahan pakan sumber protein untuk industri perunggasan, ini menjadi potensi sekali untuk dikembangkan bahan pakan alternatif sumber protein, yaitu berupa maggot atau larva dari black shoulder fly. Hanya saja riset-riset pengembangan untuk baik itu bagaimana mengelola limba organik menghasilkan larva atau maggot yang optimal, kemudian penggunaan maggot ini dalam industri perunggasan, itu masih sangat perlu dikembangkan sekali. Terima kasih telah menonton! 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 mesin sendiri, namanya rotary cleaning, yang mana magut datang dari mitra, kita timbang dulu kemudian kita tuji fungsinya untuk membersihkan dari kotoran dari kasut-kasut yang terbawa dari mitra, setelah itu setelah bersih, baru kita keringkan itu nanti ada proses yang namanya screw press atau pemisahan antara minyak dan tepung magut untuk minyaknya sendiri, kita masih riset pada tena kuda tena kuda dan tena babi untuk mengetahui bagaimana respon babi tersebut terhadap sistem imun minyaknya sendiri ya, kemudian untuk minyaknya sendiri, kita sebagai substitusi tepung ikan, yang mana kita membuat palet unggas maupun palet butel dengan tambahan pemagut, ya jadi disini kita ada tiga mesin ada mesin microwave buat pengeringan, kemudian ada mesin palet unggas dan mesin palet ikan nah untuk kapasitasnya sendiri, yang mesin palet unggas ini 500 kg per jam sedangkan untuk mesin palet ikan itu 150 kg per jam dimana kita sudah memproduksi palet kuda dan palet unggas untuk ikan sendiri kita masih sedang riset kalau kita analisis lebih mendalam, kalau kita sudah mendapatkan maggot, maggot itu dapat dikategorikan lagi ya ini tepung maggot sebagai super protein untuk unggas atau kemudian sisi lainnya dia mengandung minyak yang masih tinggi nah sehingga produk turunan dari maggot itu ada tepung maggot yang sudah dipres minyaknya kemudian juga ada minyaknya penelitian kami sudah melakukan analisis atau kemudian trial untuk melihat potensi tepung maggot ini seperti apa melihat potensi minyak maggot ini seperti apa jadi penelitian ini penelitian ini tentang pengembangan produk pakan ayam berbasis maggot atau black shoulder fly dalam penelitian ini kegiatan yang kami lakukan mulai dari pembuatan pakan berbasis maggot pengaplikasian serta kami juga akan melihat atau pengambilan data-data ada pun data-data yang kami perlukan misalnya kami ingin melihat produktivitas juga kami ingin melihat kecernaan serta kami ingin melihat produksi SCFA kemudian kami juga ingin melihat ekspresi tai jansen karena berhubungan juga dengan kecernaan kami menggunakan maggot dalam penelitian ini karena maggot itu sendiri mempunyai fungsi atau mempunyai potensi yang cukup tinggi dimana dia mengandung protein serta energi yang cukup tinggi protein sekitar 36-51% juga selain itu penggunaan maggot juga ini maggot ini menggunakan limba organik sehingga limba organik yang ada dan kita bisa manfaatkan limba tersebut untuk saat ini efek dari pengaplikasian maggot pada broler yaitu pertambahan bobot yang cukup meningkat serta palatabilitas yang cukup tinggi namun memang dalam penelitian ini tantangan dari pengaplikasian maggot itu sendiri yaitu kecernaan yang masih rendah sehingga kita perlu untuk menerapkan atau mencari inovasi terbaru dengan penerapan metode-metode yang dapat meningkatkan kecernaan dari black story fly tersebut penggunaan maggot di dalam industri ungas tentunya masih memiliki tantangan dan tentunya harus banyak penelitian yang dikembangkan penggunaan maggot di dalam industri ungas saat ini masih terkendala di bagaimana scale up atau produksi dalam skala lebih besar dan tentunya efisien sehingga harga maggot ini efisien apabila digunakan dalam industri maggot nah maggot yang kemudian sudah didapatkan dari perkembangan atau pengelolaan limba itu dapat diberikan secara langsung juga selain tadi kalau kita berbicara maggot kemudian harus diproses untuk menjadi tepung dan tentunya menghasilkan minyak tetapi maggot pun juga bisa langsung diberikan kepada cerna baik dalam kondisi kering ataupun kondisi basah nah dalam kondisi basah itu tentunya kadar airnya juga masih tinggi ya ini masih sekitar 70%an sehingga kalau kita memberikan tentunya tidak hanya jangan segedar maggot tentunya kalau kita memberikan suatu pakan kepada cerna terutama untuk ungas itu juga harus memperhatikan kebutuhan ungas itu berapa kita tidak bisa hanya memberikan maggot saja tanpa bahan baku yang lainnya sehingga menurut hemat saya penggunaan maggot ini ya tidak lebih dari 30% seperti itu sehingga yang lain itu masih ada suber karbohidratnya, suber mineralnya sehingga pertumbuhan ungas itu tidak akan terganggu terutama di petenangan-petenangan secara kecil yang dikelola oleh petenangan rakyat itu tentu juga harus memberikan kita harus memberikan pemahaman bahwasannya maggot ini tidak bisa menggandingkan total 100% untuk pakan tetapi dia hanya untuk mensubstisi sebagai sumber protein supaya nanti pertumbuhan ayam atau ungas itu lebih optimal lagi baik itu diberikan dalam kondisi basah ataupun kering kadang di masyarakat itu melihat maggot itu ada yang basah dan ada yang kering kalau kering dia biasanya dipanaskan dulu melalui oven atau melalui mesin pemanas yang lainnya untuk mendapatkan maggot yang kering itu juga bisa diberikan kepada ternak ungas hanya saja mungkin banyak juga masyarakat yang belum punya untuk alat pengeringnya sehingga masyarakat juga bisa atau petenangan juga bisa memberikan langsung maggot basah kepada ayam tetapi proporsi inilah yang kemudian harus kita lihat jangan sampai diberikan maggot semua dan itu nanti akan mengganggu produktivitas nah maksimal menurut saya ya berikan aja 30% sisanya apa? sisanya ya bahan baku yang lainnya seperti sumber energi, pekatul, jagung, dan tentunya juga mineral kenalkan nama saya praba biasanya juga dipanggilnya bas juga nah umur saya itu 22 tahun nah untuk profesi saya disini itu sebagai peternak disini spesifiknya peternak ayam KUB disini enggak besar sih mas masih sedikit nah mungkin sekitar 400-500 ekor yang paling terasa itu tetap dari pakan karena pakan ya kenapa? biaya dan juga kebutuhannya kan sangat besar terutama untuk mengejar bobot badan untuk ayam KUB ayam KUB sendiri kan pemeliharaannya itu tidak sesingkat ayam broiler mungkin yang broiler hanya 30-35 hari mungkin tapi di ayam KUB ini bisa sampai 2 bulan kalau saya ini dulu cuma nyampur saya campur sendiri dari mungkin dari pakan komersil kemudian saya campurkan dengan jagung dan juga katel mungkin masih terbatas di situ saja disini mungkin saya sehari itu yeh 50 kilo mungkin saya sendiri menggunakan magot ini pakan dari campuran dari magot juga kayak gitu yeh magot juga kan ini saya baca-baca kan proteinnya memang tinggi sebagai yeh apa sumber protein nah itu juga menurut saya kan biasanya nyari bungkil kedelai ini itu kan mahal ya nah mungkin magot ini mungkin juga walaupun harganya cukup tinggi tapi juga mendapat menjadi salah satu alternatif menurut saya penggunaan pakan magot ke ternak-ternak saya ini bisa meningkatkan bobot badannya yang mungkin biasanya 2 bulan itu di 900 gram kemudian sekilo mungkin bisa menyentuh 1,2 kilo kayak gitu jadi harapannya saat bobot badannya lebih tinggi ya keuntungan dari peternak juga lebih tinggi juga industri unggas ke depan memiliki tantangan yang luar biasa terutama berhubungan dengan bagaimana membangun industri yang berkelanjutan artinya saat ini bagaimana mengembangkan industri itu tidak berfokus hanya mendapatkan profit atau produktas yang tinggi tetapi kita harus melihat aspek sosial dan tentunya juga lingkungan oleh sebab itu suatu sistem industri perunggasan yang berkelanjutan itu mau gak mau harus diterapkan untuk menjaga dunia atau masa depan itu tetap baik oleh sebab itu sangat penting sekali bagaimana membangun industri perunggasan yang berkelanjutan dimulai dari mana dimulai dari pakan kenapa pakan kalau kita bisa memanfaatkan tepung magot menjadi bahan baku pakan paling tidak itu sudah berkontribusi untuk penurunan sampah kenapa karena untuk memproduksi magot itu pasti menggunakan limbah organik dari sampah yang jumlahnya 50% lebih dari sampah yang ada itu adalah bahan organik sebagai media pertumbuhan magot kalau kemudian magot dihasilkan dari limbah dan bisa mengkonversi limbah tadi menjadi magot yang itu merupakan seberprotein hewani yang baik sekali untuk ungas tentunya juga akan menurunkan limbah organik dan apabila itu diterapkan dalam industri perunggasan akan menghasilkan suatu konsep industri perunggasan yang berkelanjutan yakni industri yang mengedepankan ekonomi, industri yang mengedepankan sosial dan tentunya juga lingkungan sehingga keberlanjutan itu akan tetap ada oleh sebab itu masih sangat-sangat penting sekali pengembangan atau penelitian terkait magot baik itu untuk mengurai limbah atau penggunaan magot untuk industri perunggasan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati